Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam kedaulatan rakyat Salam Sahabat, ini adalah kumpulan-kumpulan berita Dan kita akan memulai dengan satu video yang menarik Kita tonton Ya Wah ini saya lucu juga Apalagi disitu ada tulisan Kalau gak salah tadi obat anti stress Cuma gak tau nih Ini makna dibalik ini apa ya Ya saya juga pertama kali melihat itu terpingkal-pingkal Wah ini hiburan nih Lucu-lucu yang begini kita kan butuh kesegaran Di tengah hirup-hirup politik yang terus semakin panas tidak jelas ini Cuaca juga sama tambah panas Yang katanya sampai kapan ya Sampai November atau Oktober itu Karena ada perpindahan dari hujan ke kemarau Tapi setelah saya penasaran saya Saya setel lagi yang kedua Saya setel lagi yang ketiga Kok saya jadi teringat gitu Kejadian di negeri ini Bagaimana umat sesama Islam ini saling beradu Bagaimana rakyat sesama bangsa Indonesia ini saling memojokan Saling menyalahkan, saling melecehkan Kok seperti tayangan yang barusan ya Jadi ada orang yang saling pukul Yang merasa gitu Merasa dalam pikirannya saya harus membantai kelompok sebelah sana Saya harus menyalahkan yang ini Saya harus mencederai ini Padahal dia sedang dipermainkan oleh orang-orang di luar dirinya Yang dia tidak berkuasa gitu Jadi kita-kita ini hari ini rakyat Indonesia seperti orang-orang yang disuruh ditutup matanya Disuruh melakukan sesuatu yang bermakna untuk diri dan kelompoknya Padahal itu adalah sebuah kesiasiaan Jadi dalam juga ini filosofinya Itu yang terjadi di kita sekarang Ya itulah yang terjadi di kita Jadi saya kira buat sahabat semua Mari kita melihat segala sesuatu itu Tidak reaktif Tidak langsung berespon Terhadap apapun Informasi tentang penguasa hari ini Informasi tentang kejahatan yang terjadi Penindasan dan segala macam Tahan diri dulu deh Beberapa saat Seberapa saat memang agak sulit juga abstrak ya Apakah semenit dua menit atau satu jam dua jam Tapi saya kira Lihat dulu berita-berita yang lain yang senada Jangan-jangan itu hoax gitu Jangan-jangan itu kabar untuk menjatuhkan mental kita Padahal sebetulnya tidak gitu Atau malah fitnah Ada kelompok ini di fitnah Kemudian kita ikut mencaci gitu Nah jangan dulu gitu Mendingan diam dulu Berpikir dulu Mempertimbangkan banding-banding dan seterusnya Itu perbesar kita sebagai umat Islam Sebagai rakyat Indonesia Yang memang ada orang-orang yang seperti ditayangkan tadi itu Yang sambil ketawa-ketawa sambil duduk Ada satu lagi yang sambil berdiri sambil apa Kerjanya ya memicu itu aja Keributan Memicu keributan Memancing konflik gitu ya Yang rugi siapa ya dua-duanya Dua-duanya habis energi Dua-duanya habis pikiran Tapi tidak menghasilkan apa-apa Mungkin yang gak berantem itu Dianalogikan sebagai oligarki kali ya Nah bisa jadi seperti itu Nah sekarang bayangkan Itu kan dia pakai pemukul busa Itu bayangkan kalau itu isinya adalah pedang Yang tajam Itu satu saat dia akan saling mengena Kemudian berdarah-darah Mereka tertawa-tawa Karena sejatinya kita sekarang nih Gak sadar sedang di adu domba Nah itu dia Ini film adu domba yang barusan itu Itu video apa Tayangan pertama Sebenarnya di luar itu ada juga berita yang Menarik ya Menarik juga ini kan Jadi juru bicara kementerian koordinator bidang kemanitian dan investasi Ya Luhut Ya Kan udah lama gak ada di radar media nih Nah ini muncul lagi kan Muncul lagi Jadi jubirnya itu Jody Mahathir menjelaskan Ini ada tugas baru Tugas khusus untuk Luhut Binsar Panjaitan Mengurusi masalah minyak goreng Jadi Presiden Jokowi Dodo memberikan tugas baru Karena kan masalah minyak gorengnya belum selesai Selesai ya kan Ekspor ditutup Dibuka lagi Ya kan Terus katanya Presiden mengatakan Kita syukur Alhamdulillah Harga minyak goreng curah 17 ribu Terus kemudian diralat oleh netizen Bukan 17 ribu pak 14 ribu Dan katanya Yang salah bukan pak Jokowi ya Yang salah bukan pak Jokowi Pembisiknya yang salah Yang ngasih catapan Terus katanya Tunggu aja Dalam 2 minggu ya 2 minggu ke depan Berarti dari hari apa itu Masalah itu Bakal 14 ribu Harga minyak goreng curah Sehingga Untuk menjaga itu Nyelesaikan masalah itu Ditugaskan lah LBP gitu Ya Ya kan pak LBP sudah Terbukti berhasil menangani pandemi di Indonesia Di bawah kepemimpinan beliau Hari ini pandemi Sudah semakin terkontrol Ya Saya satu-satunya Orang hebat di negeri ini Kan memang pak Luhut Jadi Wajar saja Kalau pak Jokowi Meminta pak Luhut menangani ini Karena selain pak Luhut Semuanya bodoh Semuanya tolo Semuanya tidak bisa ngapa-ngapain Jadi cocok pak Jokowi Pilih pak Luhut Cuman gini kang Ya sudah lah Itu kan Kita juga Yang sudah-sudah Juga gak bisa ngapa-ngapain Cuman Cuman mengingatkan saja lah Tapi Ada pengingat satu lagi nih Untuk pak Luhut Dia itu kan juga ketua PB PASI ternyata Hmm Apa Yang menaungi para atletik Ya Dan kemarin nih kita dapat kabar Itu peraih medali emas Kalau tidak salah Di SEA Games Itu Terekspos Mengatakan rasa bersyukurnya Karena mendapatkan medali Dan mengucapkan terima kasih Yang paling dalam terhadap keluarganya Karena sudah mau membiayai Kehidupan dia di Apa Pelabnas lah Kurang lebih begitu Karena Uang dari PB PASI Gak cair Wiss Atau mungkin telat lah ya Terus Fasilitas gak ada Biasa atlet itu kan Suka ada tukang pijat tuh Buat melacarkan peredaran darah Buat pijat pun Tidak ada Makan Apalah Pokoknya serba terbatas lah Padahal kan Kalau kita lihat Ketua PB PASI-nya Pak Luhut Dan saya juga baru tahu Sebetulnya itu Ternyata ada jabatan tambahan Pak Luhut Ketua PB PASI Itu kan mudah saja Beliau orang yang sangat Kaya raya Jaringannya di mana-mana Tapi mungkin dia lupa Karena saking banyaknya jabatan Yang diambahan amanah dari Pak Jokowi Dia lupa Kalau dia itu ketua PB PASI Mudah-mudahan Jangan terulang Ya kasihan kan Mereka itu juga Aset bangsa Atau mungkin karena Skala prioritasnya Itu gak masuk disitu Bisa jadi begitu Yang saya salahkan Tentu bukan Pak Luhut Tapi asistennya ini Asisten Pak Luhut Kenapa tidak mengingatkan Kenapa tidak mengingatkan Kalau perlu mengingatkan itu Harus udahlah PB PASI-nya Dilepas aja lah Kan fokusnya kesini Lumayan buat portfolio Kalau orang Sunda Namanya itu Ngarau Kusiku Pengen demerai semuanya Tapi gak dapat Nah ini juga ada berita Menarik lain ya Kang Apa tuh Ini geger juga Viral juga Ini di media sosial Sosial Twitter Jadi ada berita Di media online Blunder postingan fatal Mabes Polri Hitungan menit dihapus Tapi kalah dari netizen Sudah gue SS Maksudnya screenshot Jadi divisi Humas Mabes Polri Ini sepertinya Melakukan kesaran fatal Dalam membuat postingan Di Twitter Sang admin Walaupun sudah menghapus Tetapi lebih cepat Di capture Di screenshot oleh netizen Sempat naik Langsung dihapus Nah Isinya Pertanyaannya Postingannya apa Kan begitu Jadi postingannya itu Yang diunggah oleh divisi Humas Mabes Polri Ucapan terima kasih Kepada presiden Joko Widodo Karena sudah mengeluarkan Kebijakan dibukanya Kembali Ekspor Crude palm oil Yang sempat Dilarang Ini otomatis Memicu Respon Dari para netizen Karena mempertanyakan Maksud Unggahan itu Apa hubungannya Ekspor Crude palm oil Dengan Kepolisian Kalau gitu Saya coba Bantu Pak Listio Buat jelasin Apa hubungannya Jadi Dengan ekspor dibuka Maka Perusahaan-perusahaan Bisa kemudian Memproduksi lagi Meningkatkan lagi Produktivitasnya Itu diekspor Mendapatkan keuntungan Yang lebih banyak lagi Itu bisa disalurkan Untuk menggaji Para pegawainya Pembelian Minyak pentah Dari petani Sudah berjalan lagi Bisa dinaikkan harganya Jadi sesuai keinginan pemerintah Nah dengan begitu Tidak akan ada masalah Kelaparan Tidak akan ada masalah Sosial Di wilayah Pertanian di sana Sehingga tugas polisi Menjadi lebih mudah Tidak Tidak terlalu dikhawatirkan Adanya Chaos Kekisruhan sosial Dan segala macam Diringankan lah ya Itu hubungannya Tapi memang terlalu panjang Jauh teing hubungannya Seperti Seperti ini Kalau kita bilang Apa hubungan Gajah dengan meja Apa ya Yaudah kita naikin aja Bajah ke atas meja Dengan begitu Dia menjadi berhubungan Karena gajah Ada di atas meja Nah yang jadi pertanyaan Etizen juga begini Karena Yang kabarnya Adminnya itu Merangkap Selain admin Tadi ya Humas Mabes Polri Juga Merangkap Humas Wilmar Oh Oh itu mau becana Oh becana Kan Wilmar Perusahaan Oh becana ya Aduh Ini saya asal baca aja Ini memang Netizennya pintar-pintar Sampai kita aja Bisa terkecoh ya Padahal itu Satire tingkat tinggi Seperti biasa Bagi yang ingin Mempersamai kami Dengan membantu Operasional Channel ini Sahabat bisa mendonasikannya Ke nomor rekening Yang ada di bawah sini Dan silahkan Untuk mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton